Berlangsung di ruang pola Bupati Kerinci dihadiri oleh Sekda Kerinci, seluruh kepala OPD beserta staf dan para operator sistem elektronik remunerasi, Adi Rozal mengatakan sistem ERK merupakan sistem pemberian tunjangan berdasarkan tingkat kinerja ASN. Sistem ini sudah diterapkan di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Untuk itu, Kabupaten Kerinci akan berusaha mengadopsinya. Melalui sistem ERK, pegawai ASN yang rajin bekerja akan memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan pegawai yang tidak rajin. Jika kinerjanya semakin bagus, maka jumlah TPP yang diperoleh juga akan meningkat. Berbeda dari tahun lalu, pegawai yang rajin mendapat honor yang sama dengan pegawai yang kinerjanya kurang optimal. Untuk itu, dengan diberlakukannya sistem ERK, hal itu tidak akan terjadi lagi. Adi Rozal mengingatkan, dengan diberlakukan TPP, maka honor kegiatan tidak boleh dibayarkan lagi, karena sudah dimasukkan ke dalam TPP. Hal ini sesuai dengan anjuran tim koordinasi dan supervisi bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tujuannya untuk menghindari jeratan kasus hukum di kemudian hari. Adi Rozal menambahkan peningkatan dan status kinerja penyelenggaran pemerintah Kabupaten Kerinci cenderung meningkat, meskipun tidak signifikan. Adi Rozal berharap dengan diterapkannya sistem ERK dapat meningkatkan kinerja pegawai ASN menjadi lebih baik dan optimal. Eduard Rosman, TV Rijambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!